Intro Kejaksaan tinggi atau kejati DKI Jakarta menyeluh 1.500 santri Ponpesmin Haji Rashidin tentang hukum positif di padepokan pencaksilat Persinas Asad, Ponpesmin Haji Rashidin, Jakarta. Pada Kamis 28 Juli 2022. Acara yang bertajuk Jaksa Masuk Pesantren atau JPM itu dibuka oleh Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta, Barudin. Ia mengapresiasi banyaknya santri yang hadir dibanding Ponpes yang ia kunjungi sebelumnya. Itu sangat perlu karena hukum positif ini kan hukum untuk dibelakon kepada semua warga yang ada di Indonesia. Nah, santri itu termasuk juga warga di Indonesia. Karena setelah dia keluar nanti dari Pondok Pesantren, dia akan hidup di masyarakat. Akan hidup di masyarakat, dia juga harus mengetahui hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketua Ponpesmin Haji Rashidin, Kiai Haji Asyari Akbar di hadapan para santri, bercerita jika Nabi Muhammad sejak hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi sudah menerapkan hukum positif. Hukum positif itu adalah piagam Madinah yang membangun fondasi kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pedoman hukum positif bagi para santri, harapannya mereka bisa disiplin dan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terhindar dari kebatilan. Agar kelak ketika mereka mengabdi di tengah masyarakat, bisa mewujudkan negeri Indonesia yang baldatun, toyibatun, warapun kofur. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah telah menonton.